Pemirsa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menangkan pasangan Tauhid Jasri, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Ternate meminta pendukung tulus agar tidak melakukan konvoy hingga penjemputan Tauhid Jasri dari Jakarta 24 Maret nanti. Situasi Kota Ternate Senin sore nampak biasa-biasa saja. Sekretariat Partai Nasdem di Jalan Hasan Esa, Kelurahan Takoma, yang menjadi markas pasangan Tauhid Jasri juga tak banyak terlihat aktivitas yang berarti. Padahal saat itu Mahkamah Konstitusi telah selesai membacakan putusan sengketa pilkada yang menangkan pasangan calon wali kota Tauhid Suleman Jasri Usman. Menurut Ketua DPC Partai Nasdem Kota Ternate Husni Bopeng, tim pemenangan dan para simpatisan tulus sebelumnya telah diminta untuk tidak melakukan konvoy saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Para pendukung tulus diminta bersabar hingga penjemputan Tauhid Jasri yang tiba dari Jakarta 24 Maret nanti. Untuk acara penjemputan, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini mengaku pihaknya telah menghubungi Polres Ternate untuk meminta izin pendukung Tauhid Jasri melakukan konvoy saat penjemputan pemenang pilkada kota Ternate 24 Maret nanti. Ini kesadaran dari kita saja dari pendukung untuk tetap diam dan tidak ada arah-arang konvoy tapi memang dari kepolisian juga minta kita dari kepolisian berikan waktu, berikan izin nanti di saat penjemputan Pak Tauhid dari Jakarta nanti tanggal 24. Pada akhirnya Husni berharap warga kota Ternate dapat menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Tauhid Soleman Jasri Usman karena wali kota terpilih adalah milik seluruh warga. Asri Sikumbang, Ainews, melaporkan.